Detik-detik pencairan bonus Ramadan sesuai instruksi dari Presiden Ada 6 golongan yang positif tidak dapat bantuan bonus Ramadan Beras 10 kg, daging ayam dan juga telur, jangan berharap lagi Nah 6 golongan seperti apa saja yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut KPM wajib tahu agar nantinya tidak bingung tentunya Nah seperti apa beritanya dan informasinya, simak hingga akhir tentunya setelah intro berikut Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat Baik itu PKH dan juga PPNT dan juga masyarakat umum Karena detik-detik pencairan bonus Ramadan sesuai instruksi dari Bapak Presiden Ada 6 golongan yang positif tidak dapat bantuan bonus Ramadan Beras 10 kg, daging ayam dan juga telur, jangan berharap lagi Nah seperti apa 6 golongan tersebut, mari kita bahas bersama-sama Jangan di skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya akan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal, ngalamin Baik siapa sosial dimanapun anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi siapa sosial dimanapun anda berada, kita sudah ketahui bersama Bahwa pemerintah sebentar lagi akan mencairkan bonus tambahan Di bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri Nah bantuan tersebut adalah beras 10 kg, daging ayam dan juga telur Nantinya teman-teman beras 10 kg tersebut akan dibagikan kepada keluarga penerima manfaat Yaitu PKH dan BPNT Karena sasarannya adalah keluarga KPM PKH dan juga KPM BPNT Jadi alhamdulillah bagi teman-teman semuanya KPM PKH dan BPNT yang akan dipastikan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah tersebut Dan juga nanti akan ada bantuan komoditi lainnya yaitu adalah daging ayam Dan juga telur nantinya akan dibagikan kepada Balita Untuk menghindari stunting tentunya ya Nah baik teman-teman di video kali ini Kita akan membahas sesuai dengan instruksi langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo ada 6 golongan yang positif tidak dapat Bantuan bonus Ramadan berubah beras 10 kg, daging ayam dan juga telur Jadi jangan berharap lagi teman-teman ya KPM wajib tahu Jadi nantinya sahabat sosial dimanapun Anda berada termasuk golongan tersebut atau tidak ya teman-teman Nah kita langsung saja ke informasinya Jadi kita langsung saja untuk golongan yang pertama Yang positif tidak mendapatkan bantuan sosial tambahan di bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri Untuk yang pertama adalah aparatur sipil negara atau ASN Beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN padahal golongan ASN tidak diperkenankan untuk menerima bansos Nah teman-teman semuanya masih didapati beberapa KPM yang termasuk golongan aparatur sipil negara atau ASN Jadi Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Sosial untuk menghapus data tersebut Karena ASN adalah dilarang untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah apapun ya teman-teman Baik itu PKH, BPNT maupun bantuan tambahan lainnya ya Kemudian kita ke golongan yang kedua yang tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan sosial tambahan Yaitu adalah tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi UMP Ataupun di atas upah minimum regional UMR Tenaga kerja yang memiliki gaji atau upah yang besar semestinya tidak menjadi penerima bantuan sosial Jadi teman-teman semuanya bagi keluarga KPM, PKH, dan BPNT Tentunya akan ada updating data terkait gaji para penerima manfaat Apakah sudah UMR ataupun UMP Nantinya apabila terindikasi sudah mendapatkan pendapatan yang besar Maka tentunya akan dialihkan kepada KPM yang lain Yang pendapatannya di bawah rata-rata tentunya Dan tidak mendapatkan bantuan tambahan bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri Kemudian kita ke golongan yang ketiga Penerima manfaat yang sudah meninggal dunia Beberapa penemuan di lapangan Penerima yang sudah meninggal dunia Tetapi dana bansosnya tetap dicairkan Sehingga melalui surat yang sudah diturunkan oleh Kementerian Sosial Untuk dicoret dari daftar penerima Jadi masih banyak KPM yang sudah meninggal dunia Namun masih mendapatkan bantuan sosial Baik itu PKH maupun BPNT Apabila KPM sudah meninggal dunia Maka harus mengurus sebagai ahli waris Bagi keluarga penerima manfaat tersebut Ataupun jika tidak ada ahli waris Maka harus dicoret dari kepesertaan Bantuan PKH, BPNT maupun bantuan tambahan Yang akan segera dijairkan di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri tersebut Kemudian golongan yang keempat Yang dilarang mendapatkan bantuan sosial tambahan di bulan Ramadan adalah Memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum atau AHU Memiliki usaha dan usaha tersebut sudah terdaftar Database AHU tidak diperkenalkan menjadi penerima bantuan sosial Jadi apabila teman-teman semuanya memiliki usaha Dan sudah terdaftar sebagai administrasi hukum umum Maka dilarang mendapatkan bantuan sosial Baik itu PKH, BPNT Dan juga bantuan tambahan di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri Kemudian golongan yang kelima adalah Sudah mampu penerima bantuan sosial dikhususkan kepada masyarakat miskin Maupun rentan miskin Sehingga jika sudah mampu secara finansial Maka akan dicoret kepesertaan bansosnya Jadi apabila sudah terindikasi mampu Maka tentunya tidak akan mendapatkan bantuan sosial tambahan Dan terlebih lagi akan dicoret dari kepesertaan PKH dan juga BPNT Kemudian golongan yang keenam atau golongan yang terakhir Yang tidak diperkenankan mendapatkan bantuan sosial tambahan ramah Dan juga Idul Fitri adalah pendamping sosial Fungsi dari pendamping sosial ini dikhususkan untuk membantu pemerintah Agar penyeluruhan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat Sehingga tidak diperkenankan untuk mendaftarkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial Jadi memang ada beberapa pendamping sosial yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial Jadi teman-teman semuanya ini dilarang tidak diperbolehkan karena pendamping sosial ini adalah sudah diberikan gaji Dan tentunya sudah diberikan mandat oleh Kementerian Sosial untuk membantu pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Baik PKH, BPNT maupun bantuan tambahan lainnya Nah itulah teman-teman 6 golongan yang positif tidak mendapatkan bantuan tambahan Ramadan dan Idul Fitri Dan untuk update PKH dan BPNT Untuk update PKH teman-teman sudah tersalurkan sekitar 9,1 juta KPM Artinya masih 900 ribu KPM yang belum dicairkan Masih banyak teman-teman jadi bersabar terlebih dahulu Karena tentunya sistemnya termin dan juga bertahap Jadi teman-teman semuanya ditunggu hingga 31 Maret 2023 Baik itu dari Bank BRI Mandiri, PSI, BTN dan juga Bank Mandiri ya Mohon bersabar terlebih dahulu Nah itulah teman-teman instruksi langsung dari Presiden Agar 6 golongan tersebut dilarang mendapatkan bantuan sosial tambahan Agar tercipta untuk penyaluran bantuan sosial tepat sasaran tentunya Terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat